Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, Bacagup dan Bacawagup Jawa Barat Ahmad Saiku Ilham Habibi mendaftar ke KPU Jawa Barat hari ini. Keduanya berkumpul di Wisma Habibi sebelum bergerak menuju ke KPU Jawa Barat. Paslon Saiku Ilham berangkat menuju KPU Jabar dengan konvoy menggunakan mobil klasik. Sebelum ke KPU, keduanya terlebih dahulu berhenti di beberapa titik seperti di kantor DPW Nasdem Jabar dan juga PKS. Sebelumnya saudara, berangkat keduanya melakukan deklarasi terlebih dahulu sebelum akhirnya menuju ke kantor KPU Jawa Barat. Cagup dan Bacawagup Jawa Barat Ahmad Saiku dan Ilham Habibi tiba di KPU Jawa Barat pada pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Keduanya disambut dengan prosesi adat Sunda sebelum masuk ke gedung KPU Jabar. Sebelum pendaftaran, Paslon ini menandatangani buku tamu dan memberikan sambutan bersama pihak KPU Jabar. Paslon Ahmad Saiku Ilham Habibi menamai dirinya sebagai pasangan asih. Sesuai dengan pepatah Sunda, Sili Asah, Sili Asih, Sili Asuh. Saudara pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Ahmad Saiku dan Ilham Habibi menyerahkan berkas pendaftaran ke KPU Jawa Barat. Usai penyerahan berkas, Saiku berharap kontestasi pilkada bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Ketika dalam kesempatan ini, saya calon buku tersebut Jawa Barat bersertai dengan Bapak Kam Ilham Habibi, calon wakil gubernur Jawa Barat berserta jajaran dari Partai Adhan Sejahtera, dari Partai Nasdem, dan dari Partai Persatuan Pembangunan yang tadi sudah diatarkan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat periode 2008-2018. Juga Insat Pes dan pokok-tokok Jawa Barat yang maaf saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim bagi hormat saya. Alhamdulillah tentu bunyi dan syukur, senang jasa selayangnya kita panjakan kehadiran Allah SWT, bahwa dalam kesempatan siang hari ini kita bisa berada di ruangan ini dalam rangka penyerahan dokumen pendaftaran sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Barat pada pilkada 2024 yang akan datang. Bapak-Ibu serta sekalian, oleh karena itu tentu kami berharap dalam kontestasi ini kita akan berharap pilkada ini akan pilkada yang memang bisa menunjukkan. Pilkada yang berkualitas, profesional, dan bermantabat. Jadi ketika melahirkan pemimpinan juga, InsyaAllah.